Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya, channel KAS TV Sahabatku semua, dimanapun berada Kali ini saya akan mengupdate tentang Anggur Jugitor yang terkenal genjah Pada saat ini, anggur ini sudah berumur 3 bulan Dan tingkat kesuburannya bisa kita lihat Mungkin itu dikarenakan medianya sudah kita buat Sebagus mungkin Oleh beberapa campuran Dan ciri-ciri tanaman ini dikatakan genjah Dengan umur yang 3 bulan Poni ini sudah menunjukkan Brokoli ataupun calon-calon buah Bunganya Bisa kita lihat sahabatku semua Di sini sudah terlihat Bunganya Keluar Dan di sini Bisa kita juga lihat Dalam batang tersier ini Sudah beberapa Calon buah yang keluar Di sini sebenarnya kita melakukan Axel break Pemberhentian di setiap Tunas-tunas yang tumbuh di batang tersier Kita pelihara 2 daun Namun dia Mengeluarkan buah Seperti ini Dan seperti ini Kita potong di sini Dia mengeluarkan buah Namun sahabatku semua Bunga ini harus kita buang Karena bukan bunga ini yang kita harapkan Ataupun buah yang kita tunggu Buah yang kita harapkan dan bunga yang kita tunggu Haruslah Benar-benar yang berkualitas Dia kita keluarkan dari Tunas bat Disininya nanti Kita buang Namun Saya tidak cepat untuk membawakannya Karena batangnya masih muda Mungkin sekitar Satu bulan atau dua bulan lagi Kita lakukan pemupukan generatif dulu Baru kita lakukan pemotongan Oke sahabatku Kita review bagaimana Tentang perkembangannya Ciri-ciri Tanaman jupiter ini Ataupun anggur jupiter Yang siap dibuahkan Pohon sudah menunjukkan Kertakan ataupun pecah-pecah Di kulitnya Seperti ini Ini ciri-ciri Pohon yang Sudah siap untuk dibuahkan Ini berumur Tiga bulan Bisa kita lihat Batangnya Sangat besar Tiga bulan Sudah sebesar Spidol ya Snowman ini Disini kita buat Double cordon Ke kiri Dan ke kanan Dan kita buat Double tersier Juga ke kiri dan ke kanan Seperti ini Kiri dan ke kanan Dari batang Primernya Maksudnya ada di batang sekunder Bisa kita lihat Bisa kita lihat Cara ini lebih banyak untuk Melakukan pembuahan Karena Double Bunganya banyak sekali Bermunculan Ada pun perawatannya Di atas kita lakukan Axel break Pemberhentian makanan Pemotasan di ujungnya Agar nutrisi tidak terus Melaju ke atas Namun Kembali Berbalik Menumpuk di batang-batangnya Agar cepat besar Seperti ini Buang seluruh-selurnya Hentikan di ujungnya Oke sahabatku semua Anggur Jupiter ini Memang terkenal genjah Bunga-bunga seperti ini Harus kita buang Kita berhentikan Seperti ini Buang saja Seperti ini Kita buang saja bunganya Seperti ini Ini Jupiter Yang mempunyai kunikan rasa Berbeda dari anggur-anggur lainnya Rasa muskatnya Yang katanya seperti Mangga Ataupun lemon Mengeluarkan bunga Buang saja Potong di sini Agar fokus Nutrisi Terus membentuk batang-batang Tersier Cepat membesar Tidak terganggu Di sini juga Terdapat buah Ataupun brokoli Dulunya kita berhentikan Di sini Namun Keluarlah tunas dari sini Dan keluar Buah Kita buang saja Seperti ini Karena bukan bunga itu yang kita harapkan Karena kita masih fokus dalam Pembentukan batang Tersiernya Namun sebenarnya Pohon ini sudah siap untuk dibuahkan Namun saya ambil keputusan untuk Lebih Membesarkan batang-batangnya Batangnya sudah cukup besar Bisa kita lihat Kita cukup Namun kurang tua Saya menginginkan Hasil yang maksimal Dan kita bisa lihat Jenis Joy seedless juga Joy seedless juga Anggur yang terkenal genja Sudah pernah saya liput Di video saya sebelumnya Anggur joy seedless Sudah berbuah Dalam waktu 3 bulan Sobatku Inilah jenis joy seedless Anggur joy seedless Juga genja berbuah Sudah juga mengeluarkan Bunga Seperti ini Sudah bermunculan Bisa kita lihat Seperti ini Disini juga kita masih Dalam pembentukan Cabang-cabang Tersier Dan ini joy seedless Joy seedless ini Terkenal juga jenja Dan pohonnya juga Sudah melakukan Pertakan Daunya hampir sama Dengan jupiter Namun dia lebih Mudah warna Hijaunya Tidak tebal Lebih tipis Buahnya Hitam lonjong Dan beraroma Mempunyai ciri Nuskat yang kuat Oke sahabatku semua Sampai disini Tentang Video Video Anggur saya Jupiter dan joy seedless Yang terkenal Genja Jadi Pohon anggur ini Ataupun jenis Anggur joy seedless Dan jupiter Sangat cocok Untuk dibudidayakan Untuk sahabat semua Agar nantinya Menjadi Pembelajaran Kita tanam saja Yang genjah Ataupun yang mudah Berbuah Tahan terhadap jamur Dan tidak Ribet Dalam perawatannya Pasti Sahabatku semua Bisa melakukannya Semoga Info ini Bermanfaat Sampai disini Kita Lanjut ke video Selanjutnya Tunggu dan nantikan Terima kasih Yang sudah subscribe Saya ucapkan Semoga Sahabatku semua Diberi kesehatan Dan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe Di channel Kast TV Agar bisa mengikuti Video saya selanjutnya Semoga info ini Bermanfaat Sampai disini Video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video